Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black di channel gue Terima kasih udah tune in buat ngeliat review-review gue Kali ini gue akan review, bukan pomade sih, tapi hair wax Seperti di title, Gets B, Matte and Hard, Harajuku Volume Up Anyway, kita mulai liat dari packagingnya Gets B Styling Wax datang dengan tube plastik, typical Gets B ya Pada bagian atas terdapat Gets B, Harajuku Volume Up, Matte and Hard Pada bagian samping terdapat Gets B Styling Wax Terus gunanya dan tingkatan hold dan shine efeknya segala macem Dan ingredients pada bagian bawah terdapat neto 75 gram dan barcode-nya Ketika dibuka, wax ini berbentuk pasty dan sedikit creamy Dan wanginya itu typical citrus-citrus Gets B gitu ya Nothing special Sekarang kita lanjut ke pemakaian Gets B, Matte and Hard Styling Wax ini Kita mulai dengan pengaplikasian hair wax ini Sekarang posisi rambut gue kering dan gak ada produk apapun Kita mulai dari pencolekan pertama Produk ini ketika dicolek tuh lembut banget Dan ketika dipakai di tangan tuh jadi creamy Produknya juga bisa dibilang gusin ke rambut lumayan smooth ya Gak ada resisten yang, gak ada tuck and pull yang parah Mencahikan pertama Dan ketika di rambut baru terasa I mean setelah waktu lewat beberapa detik gitu pas kita pengaplikasikan ke rambut Mulai terasa dia jadi grippy dan agak sedikit mengering So kita masuk ke pencolekan kedua Dapat terasa produk ini Sudah mulai mengering ya di rambut Dan agak grippy jadinya Saya hanya menggunakan, gue hanya menggunakan 2 colek So sekarang kita mulai ke penataan Sebenernya juga Gue hampir kelar Produk ini lumayan grippy Dan bisa tergolong matte So Basically gue udah done Hasil yang gue dapetin tuh kurang lebih seperti ini Volume lumayan dapet Dapet volumenya Tapi teksturnya gak terlalu dapet Dia cuma ngembangin sih lebih ke volume aja Maksud gue dia bukan bener-bener buat tekstur Tapi lebih ke volume Dan Hasilnya lumayan bagus guys Untuk harga segini yang cuma Berapa ya? 10 atau 20 ribu Ini produk yang cukup bagus Kalau kalian pernah lihat review gue sebelumnya Tentang By feeling gold digger Nah ini Hampir mirip ya Kayak gold digger kan memang sama-sama hair wax Cuman ini versi menurut gue lebih Tone down dikit In term of holdnya Tapi grippinessnya masih sama Dan Kalau menurut gue gold digger itu udah extremely strong hold ya Sedangkan ini Dia lebih tone down dikit Dan menurut gue jadi lebih asik sih sebenernya di rambut gue Karena Rambut gue gak butuh Apa? Gak butuh sampai Yang Holdnya terlalu extremely strong So gue bakal lanjut ke Melanjutkan aktivitas gue hari ini Dan gue bakal ngomongin soal performa dari Gatsby styling wax ini So stay tune ya guys So guys Gue udah selesai beraktivitas hari ini Gue beraktivitas sekitar 4 jam Sampai 4,5 jam Dan Gak tau keliatan apa Gak tau gak ya Sekarang Rambut gue posisinya Udah Agak loose ya Dan Apa? Hair wax ini kurang bertahan Menurut gue Dia gampang loose Dan Satu tendensi yang jelek Dia tuh agak susah Untuk di Hand comb ulang Karena dia tuh Mengering Dan Kesep banget Kalau misalnya Mau direkom Apa? Ditata ulang Bisa sih Cuman agak Susah But Basically Hair wax ini Lumayan bagus Menurut gue Apalagi dengan harga segitu So kita mulai recap Dari awal Pencolekan wax ini tuh Gampang Perataannya juga cukup gampang Creamy Dan Ketika pake di rambut itu Bisa tergolong smooth Dan Smooth lah Gak terlalu grippy Cuman Saran gue Kalau mau pake tuh Harus Lebih cepet ya Soalnya dia Cepet mengering juga Seperti yang doang Ini tangan gue kan Agak stuck tuh ya Dia memang Bukan Dibuat untuk Terlalu pliable Dan dibuat untuk Set and go Tapi Dengan harga segini Lo gak bisa komplain Menurut gue Performanya bagus Dan Worth it banget Untuk dibeli Dan dipakai Untuk daily juga enak Apalagi Kalau kalian beraktivitas Indoor ya Karena di outdoor Dia lebih cepet ngelus So Kalau dibilang Recommended atau enggak Itu preference ya Tapi menurut gue Worth it Dengan harga segitu Dan performanya bagus So That's it guys Get me hair wax Matte and hard So Kalau kalian suka dengan video ini Please give it a thumbs up Dan Kalau kalian suka dengan video-video lain saya juga Silahkan subscribe Thank you and See you again in my next review Sub indo by broth3rmax